Ketika kalian hidup di tahun 1500-an dan ditanya, dari ratusan pangeran Jerman, siapakah yang akan menyatukan bangsa mereka? Gue yakin, Rusia nggak akan terbesit dalam pikiran kalian. Negara ini tuh ibaratnya kayak, kalau kalian pernah nonton Kurokono Basket, bayangin scene di mana si MC nerobos masuk ke dalam gerbang generasi keajaiban. Kurang lebih kayak gitulah analoginya. Mereka bukan siapa-siapa dan nggak dilaktirkan menjadi negara besar. Misal seperti Inggris, yang dengan sesederhana membuat angkatan laut yang hebat, mereka akan menjadi negara yang tak bisa disentuh dan menguasai laut untuk beberapa abad ke depannya. Atau seperti negara Perancis, yang luas namun sangat terkoneksi satu sama lain, sehingga memudahkan untuk diatur, memiliki tanah yang subur, dan memiliki perpatasan alami yang mudah untuk dipertahankan. Rusia, ya tidak memiliki semua itu. Tapi, ia berhasil merangkak dan mewaksa masuk ke dalam jajaran negara besar, yang patut untuk disegani. Di tahun 1740, tentara Prusia bisa dikatakan adalah golden standarnya angkatan darat di dunia, yang mana membuat iri semua negara-negara di Eropa. Jadi, bagaimanakah kisahnya? Dari mana asal Prusia? Banyak sekali titik-titik yang berkaitan untuk menghubungkan dari mana asal mereka. Di abad ke-15, bersamaan dengan reformasi gereja katolik, Ordo Theotonic yang dalam masa kemunduran dan jatuh ke dalam juridiksi kerajaan Polandia, mengsekularisasi dirinya dan menjadi apa yang kita kenal dengan Dukal Prusia. Di beberapa dekade ke depan, nantinya Dukal Prusia ini jatuh ke dalam union dengan Margraviet Brandenburg, tapi tetap masih dalam juridiksi Polandia. Jadinya mereka merupakan sebuah negara dengan dua tuan, yaitu Kaisar Romawesuji dan Raja Polandia. Kepangeranan ini dikenal dengan Brandenburg, Prusia. Dalam sejarah, Brandenburg, Prusia sering disebut sebagai negara yang miskin, penuh hutan belantara, tanah yang berpasir, dan tak lebih dari kumpulan rawa-rawa, yang mana membuatnya sangat sulit untuk dibuat lahan pertanian. Secara geografi, mereka juga berada di posisi yang sangat rawan. Di utara terdapat kerajaan Swedia, yang sedang kencar-kencarnya melakukan ekspansi sana-sini, Polandia di sebelah barat, dan Habsburg di selatan. Hal ini juga diperparah dengan lokasi Brandenburg yang terdapat dalam sebuah daerah yang disebut dengan The Great European Plains, sebuah daratan lepas tanpa adanya gunung atau penghalang alami apapun. Kombinasi hal-hal tersebut membuat Brandenburg menjadi semacam battleground dari negara-negara besar tersebut untuk berperang. Penjarahan adalah makanan sehari-hari dari warga Brandenburg apabila terjadi perang. Kombinasi tersebutlah yang membuat, kalau mereka ingin tetap relevan, mereka hanya bisa mengandalkan kecerdasan pemimpin mereka, serta kegigihan dan dukungan dari rakyat Brandenburg. Oh iya, ke depannya aku bakal mention Brandenburg Prusia sebagai Brandenburg aja untuk keperluan simplifikasi. Perang 30 Tahun atau puncak dari konflik reformasi gereja telah memborak peradakan seluruh Eropa, khususnya Jerman bagian utara, di mana lebih dari 50% populasi mereka tewas akibat perang, kelaparan, dan kekerasan antar panganut agama. Tapi anehnya, akibat dari perang inilah, Brandenburg dapat bangkit dan mengkonsolidasi kekuatannya. Beberapa konsesi wilayah pemerannya di utara membuka pelabuhan-pelabuhan baru untuk Brandenburg, yang mana mereka mencoba model ekonomi seperti Belanda menjadi negara maritim yang fokus dalam hal perdagangan. Mereka mencoba, hasilnya sih lumayan, tapi tidak bisa dibilang signifikan juga. Di tahun 1685, sang elektor agung mengeluarkan dekret Potsdam, di mana ia mengundang seluruh umat protestan untuk menetap di Brandenburg. Hal ini dilakukan untuk mempercepat recovery ekonomi dan populasi yang hilang dari dampak perang 30 tahun. Banyak imigran yang berdatangan dari wilayah Wallonia dan Perancis bagian selatan. Dekret ini benar-benar menstimul seekonomi Brandenburg, karena pada saat itu, orang-orang protestan adalah mereka yang teredukasi dengan baik dan punya keahlian khusus dalam suatu bidang. Ya, secara kasar, mereka adalah masyarakat kelas menengah yang terusir akibat keyakinannya. Anyway, pengalaman elektor agung selama perang 30 tahun juga memberikan pelajaran yang berharga baginya. Untuk melindungi teritorinya dari penjarahan sana-sini, Brandenburg membutuhkan sebuah tentara nasional atau tentara profesional permanen. Tapi, ia menyadari, negaranya bukanlah negara yang kaya yang mampu mendanai sebuah tentara yang sangat besar. Akhirnya, ia pun berfokus dalam hal kualitas. Tentaranya dilekapi dengan senapan yang paling mutakhir pada zamannya. Kedisiplinan tiap individu benar-benar dilatih dan caminan masa tua alias pensiun benar-benar difasilitasi dengan baik untuk menghindari pembelotan di masa perang. Kalau ditanya duitnya dari mana, elektor agung mendapatkan suntikan dana setelah mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan baru dan berbagai konsesi hak feodal bangsawan Brandenburg, yang mana sangatlah tidak populer di kalangan bangsawan. Tapi, mereka tidak bisa berbuat banyak akibat para buruh mereka yang benar-benar berkurang dari dampak perang 30 tahun, yang mana melamahkan kondisi finansial mereka untuk melawan. Hal tersebut juga lah yang membuat konsolidasi wilayah Brandenburg dan implementasi dari pemerintahan yang absolut dapat berjalan dengan mulus. Tentara Brandenburg kini berkisar sekitar 30 ribu personil. Meskipun kecil, mereka merupakan tentara profesional yang sangat terlatih. Brandenburg-Prusia pun kini sudah satu langkah menjadi kekuatan regional yang cukup untuk dipertimbangkan. Menyadari posisinya sebagai battleground dari negara-negara Eropa, sang elektor agung mempunyai filosofi politik. Intinya sih berpihak dengan siapa saja dan tidak menutup kemungkinan berpindah vaksi di tengah konflik untuk mencapai kepentingan negara. Meskipun terdengar simpel, tapi implementasinya tentu tidak semudah itu. Ya, karena reputasi dan kepercayaan lah yang dipertaruhkan. Tapi, sang elektor agung dapat mengeksekusinya dengan baik. Dengan memainkan perannya dalam perang utara antara Swedia dan Polandia, Brandenburg yang awalnya memenuhi panggilan Polandia sebagai fasalnya, bersedia membantu. Namun, karena dihancurkan dengan mudah oleh tentara Swedia, di tengah-tengah konflik pun, sang elektor agung berganti vaksi dan menyatakan tunduk dengan Raja Swedia. Namunnya lagi, sang Raja Polandia menawarkan kedaulatan penuh atas dukal Prusia. Bila sang elektor agung mau berpindah vaksi untuk kesekian kalinya, mereka berhasil mengusir Swedia dari tanah Polandia. Pencapaian kedaulatan atas dukal Prusia bisa dibilang adalah sebuah pencapaian yang besar, bukan secara praktis, tapi secara prestis, di mata para pemimpin-pemimpin Eropa. Frederick I dari Prusia, atau sebelumnya dikenal sebagai Frederick III, sang elektor Brandenburg, dan dukal Prusia. Pemerintahan Frederick I sering dianggap sebagai catatan kaki dalam sejarah Brandenburg. Ya, karena memang tidak banyak hal signifikan yang terjadi. Ia tidak memainkan peran penting dalam konflik besar Eropa, selain menyewakan tentaranya kepada negara asing. Dia adalah orang yang berfokus dalam hal edukasi dan kesenian. Seorang pemimpin yang cukup kompeten, tapi apa yang ia lakukan itu terbayangi atas kesuksesan ayah dan anaknya di masa depan. Apa yang Frederick lakukan adalah melanjutkan dan mencoba mencapai cita-cita yang diinginkan oleh ayahnya, yaitu menjadi seorang raja. Karena, dua wilayah tersebut, meskipun sudah terkonsolidasi, momok fragmentasi masih menghantuinya. Seperti ketika ia pertama kali naik tahta, Brandenburg Prusia hampir terpecah ke dalam lima kepangeranan yang berbeda. Untuk itu, sejak tahun 1691, pangeran Frederick I pun mengusahakan terjadinya real union, yang secara hukum benar-benar menyatukan wilayahnya. Dimana, hal ini baru terjadi ketika ia mencapai kesepakatan dengan Sang Kaisar di tahun 1701 sebagai bentuk support atas bantuan militernya untuk menghadapi perang dengan kerajaan Perancis. Namun, gelar yang disepakati adalah King in Prusia. Karena, wilayah yang disebut dengan Prusia itu setengahnya masih dikuasai oleh Polandia. Hal ini ditakutkan, menimbulkan sebuah provokasi dengan Raja Polandia. Tapi, alasan utamanya sih soalnya, setelah juridiksi Brandenburg masih dalam kekuasaan Kekaisaran. Dan di dalam Kekaisaran hanya ada dua raja. Jadi, ini disini menunjukkan kalau pangeran Frederick itu rajanya cuma di wilayah Prusia, bukan di Kekaisaran Romawi Suci. Penyebutan gelar itu penting cuy, dalam perpolitikan bangsa Jerman. Bahkan, Kaisar Jerman yang dilantik tahun 1871, itu aja memilih gelar Deutscher Kaiser daripada Kaiser von Deutschland. Alasannya apa? Ya, mungkin suatu hari bakal gue bahas. Frederick William I, atau lebih sering disebut dengan Soulja King, adalah pangeran yang melanjutkan tahta ayahnya sebagai King in Prusia. Menurut gue, itu adalah salah satu orang dengan gelar paling keren yang pernah gue tahu. Kenapa sampai disebut dengan Soulja King, seperti julukannya, orang ini adalah orang yang sangat ambisius dalam hal militer, sangat kompeten dalam hal administrasi negara, yang mana ia buktikan ketika ia menjadi putra mahkota. Saat ia belajar administrasi negara, daerah yang ia pimpin malah menjadi daerah yang sangat makmur dan sejahtera. Sewaktu ia muda, orang ini berhasil mengungkap kasus korupsi, penanggulangan wabah yang memakan korban sepertiga dari populasi Prusia Timur. Seorang pangeran yang menjadi raja tanpa penobatan. Bukan karena gak mampu, tapi... ya... karena ia gak mau aja. pemborosan anggaran dalam benaknya. Ia lebih sering hidup sederhana dan tidak suka berpesta, kecuali memang kebutuhan politik yang memaksanya. Dalam kehidupan sehari-hari, ia lebih senang berpakaian ala militer, yang mana kayak berpakaian inilah yang nantinya menjadi ciri khas dari raja-raja Prusia. Dua hari setelah ia menjabat, ia memecat seluruh kabinet pendahulunya, menutup institusi kesenian yang ia anggap pemborosan anggaran negara, bahkan hingga menjual barang-barang mewah untuk kepentingan anggaran militernya. Secara keseluruhan, ia bukanlah seorang raja yang peduli akan kehidupan di istananya, namun keperlangsungan dari negaranya itu sendiri. Banyak inovasi militer yang ia kembangkan semasa ia menjadi seorang raja. Apa saja kah itu? Yang pertama adalah penanaman nilai moral sebagai seorang warga Prusia, karena apalah arti tentara dan negara jika tanpa ada dukungan dari rakyatnya. Untuk mencapai itu, raja-raja Prusia mencoba menanamkan nilai moral bangsa, mereka yang loyal terhadap negara, rela berkorban, dan sebagainya. Bagaimana caranya? Zaman segitu edukasi itu masih terbatas untuk masyarakat kelas menengah, tapi tingkat literasi itu udah lumayan tinggi akibat penemuan mesin jatah tekan. Konsep sederhananya adalah raja-raja Prusia mengajarkan nilai moral kenegaraan melalui gereja, karena gereja dapat menjangkau segala jenis lapisan masyarakat. Maka gereja inilah yang menjadi badan paling efisien untuk penanaman nilai-nilai tersebut. Kurang lebih seperti itu. Konsep yang ingin dikembangkan oleh Soja King adalah sebuah militeris nasionalisme orang-orang Prusia, di mana semua elemen masyarakat diharuskan ikut menjaga kedaulatan dari kerajaan Prusia. Konsep umumnya adalah tentara yang didopang oleh masyarakat kelas bawah, bangsawan yang memberi komando, dan para masyarakat kelas menengah yang memberi support secara finansial. Dalam kepemimpinannya, ia menaikkan melancang militer hingga 80% dari total anggaran negara, membentuk sebuah kanton sistem, sebuah sistem proto wajib militer bagi warga Prusia. Ia juga membuka sebuah sekolah perwira bagi para pangsawan untuk menambah kompetensi para jenderalnya. Di sepanjang karirnya, ia banyak memotong anggaran yang tidak perlu. Bahkan terdapat sebuah cerita, ketika seorang pejabat Prusia meminta anggaran lebih untuk membeli kayu bakar agar mereka tidak kedinginan di waktu musim dingin, Sang Raja dengan dan Sintana menjawab, kenapa kalian tidak perempuan dari sekarang? Ya, kurang lebih responnya kayak gitu. Jadi, bisa bayangin dong, kira-kira karakter Solzak ini kayak apa? Di akhir hayatnya, ia mampu memperbesar ukuran angkatan darat Prusia hingga dua kali lipat dari sebelumnya dan suruh plus khas negara yang menumpuk akibat efisiensi pemerintahan. Tapi, meskipun tentara Prusia sangat besar dan modern, di masa pemerintahannya, pasukan tersebut tak lebih dari sebuah hiasan alias alat untuk menakut-nakuti tetangganya tanpa terjun dalam medan pertempuran secara langsung. Itu adalah tadi dari raja selanjutnya yang mengokohkan status Prusia sebagai kekuatan baru yang layak untuk diperhitungkan. Frederick II atau lebih dikenal dengan Frederick the Great naik tahta dengan mewarisi khas negara yang luar biasa banyak dan tentara yang sudah dipoles dengan baik. Prusia, meskipun sebuah kerajaan yang secara hukum memiliki posisi yang sejajar dengan raja Inggris, raja Perancis, Sweden, dan sebagainya, secara prestis mereka tidak ada apa-apanya. Namun, Eropa di saat Frederick naik tahta berada di kondisi yang sangat menguntungkan, di mana semua negara besar Eropa sedang dalam fase recovery ekonomi akibat perang-perang besar sebelumnya, dan Prusia sedang dalam masa primanya. Yang dibutuhkan Frederick sekarang adalah sebuah kesempatan. Hal ini menjadi kenyataan ketika Maria Theresia naik tahta dan dinobatkan sebagai penerus tahta Habsburg. Secara hukum tradisi Jerman, hal tersebut tidak dipolehkan. Namun, Sang Kaisar sebelumnya mengeluarkan dekrit untuk melekalkan wanita sebagai penerusnya. Frederick melihat hal ini sebagai bentuk penghinaan atas tradisi Jerman dan melancarkan perang dan sukses menduduki wilayah Silesia. Silesia adalah wilayah yang paling kaya dari tahta Habsburg. Selain karena industri-nya, Silesia juga sangat padat akan penduduk. Kemenangan Prusia dan aneksasi sepihak atas Silesia benar-benar menguncang pemimpin-pemimpin Eropa kala itu. Perancis yang merupakan sekutu Prusia merasa tidak dihargai akibat melakukan negosiasi damai secara terpisah tanpa berkonsultasi dengan Perancis sebelumnya. Sementara itu, Inggris yang merupakan sekutu Austria tidak lagi melihat nilai strategis persekutu dengan Austria untuk melindungi Hanover dari Perancis dan melihat performa militer Prusia sebagai counterbalance Perancis di Eropa Daratan. Rusia melihat Prusia mengalahkan powerhouse bangsa Jerman menjadi cemas akan rival di masa depan tentang kontrol Baltik dan daerah Polandia karena secara teori cepat atau lambat kepentingan geopolitik mereka pasti akan bersinggungan. Aliansi Prusia dengan Inggris bisa dibilang adalah tantangan terbesar dalam masa karir Frederick. Melihat tensi yang tinggi antara Perancis dan Inggris dalam dunia baru meyakinkan Prusia akan terserat ke dalam konflik tersebut. Sebelum Austria bergerak terlebih dahulu ia melancarkan serangan sepihak untuk membungkam Austria dengan menduduki Saxony terlebih dahulu. Sedikit yang ia ketahui Austria telah mereformasi militernya dan memberi perlawanan yang sangat sengit. Sementara itu provokasi sepihak tersebut meyakinkan Rusia bahwa Hohenzollern harus ditundukkan untuk selamanya. Dan parahnya lagi Sweden yang melihat kesempatan emas untuk mengambil kembali teritori mereka yang hilang juga terus terjun untuk melawan dominasi Hohenzollern di Laut Baltik. Hanya dua tahun awal Prusia dalam kondisi menyerang. Selebihnya di sepanjang jalannya perang ia harus dalam kondisi bertahan menahan gempuran dari empat sisi tapi angin sejuk bertiup ketika Ratu Rusia meninggal dan digantikan oleh seorang Kaisar yang merupakan pengagum berat dari Frederick II. Perang pun berakhir dengan status quo dan ratusan beribu nyawa meninggal tanpa menghasilkan apa-apa tapi Prusia yang dapat bertahan dari gempuran empat sisi menaikkan pamornya dan mengkonfirmasi posisinya sebagai jajaran negara besar. Frederick I yang kini sudah mencapai ambisinya pun menjadi lebih pasif di akhir pemerintahnya dan lebih berfokus untuk mereformasi pemerintahan internalnya yang menolak ajakan sekutu lamanya untuk bergabung dalam perang revolusi Amerika dan lebih memilih untuk memperbaiki ketahanan pangan nasional memperluas pasar domestik dan transisi dari ekonomi basis pertanian menjadi semi barang jadi melindungi industri lokal dengan menaikkan harga tarif dan secara keseluruhan menaikkan kualitas hidup dari rakyat Prusia itu sendiri. Ia juga berpartisipasi dalam partisi Polandia dan sukses menghubungkan teritori utama kerajaan Prusia. Di akhir hayatnya ia juga sempat membentung Austria dari menduduki tahta kerajaan Bavaria. Kapu Mimpina Frederick II membentuk Prusia sebagai tandingan dari dinasti Habsburg Austria di selatan yang kedepannya akan mempengaruhi perpolitikan di daratan Jerman itu sendiri. Keempat pemimpin Prusia inilah yang telah berhasil mengubah seorang karakter sampingan dalam sejarah manusia menjadi salah satu tokoh utama dalam menentukan sejarah dunia. Sebuah kombinasi sempurna antara kecerdasan para pemimpin yang kompeten dan dukungan dengan masyarakat yang memadai serta dibumbui dengan sedikit keberuntungan tentunya. Begitulah cara Prusia dapat memaksa masuk ke dalam cacaran kekuatan besar di dunia. So, ya. Itu dulu dari gue. Thank you. Bye.